Kejari Kabupaten Madiun terus mengebut pemeriksaan sejumlah saksi atas dugaan korupsi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Sejumlah distributor, agen, toko, dan PNS lingkup Pemkap pun juga sudah dimintai keterangan. Pemeriksaan saksi atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pupuk bersubsidi periode tahun 2018-2019 terus berlanjut. Sejumlah saksi dari Gapoktan, Penjulu Pertanian, ASN, Pemkap Madiun, serta distributor agen besar pupuk subsidi yang menyalurkan alokasi jata dari pemerintah di wilayah Kabupaten Madiun pun telah dimintai keterangan oleh penyidik pidana khusus. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro mengatakan pihaknya sampai saat ini telah memeriksa lebih dari 30 saksi atas kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi. Fokus penyidik saat ini yakni tengah mengumpulkan alat bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Dalam waktu dekat setelah Lebaran Idul Fitri mendatang, penyidik akan segera meningkatkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dengan fakta yang ada. Kalau akumnya? Sudah kita bisa simpulkan, cuma kita belum bisa memberikan secara detail karena ini kan terkait dengan pencarian alat bukti. Nanti kita khawatirkan alat buktinya dihilangkan atau nanti ada yang melarikan diri atau seperti apa nanti. Kita sampaikan secepatnya kalau sudah ada alat bukti yang mendukung ya. Diberitakan sebelumnya Kejari Kabupaten Madiun mengendus adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atas penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Madiun periode tahun 2018-2019. Dugaan sementara akibat hal tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Tova Pradana, JTV, Madiun